Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel sdmable channel referensi bagi para tukang nah pada video kali ini kita mau ngebahas sebuah cordless chainsaw dari Inco ya ini masih menggunakan baterai power share 20 volt P20s yang kemarin ya jadi nanti akan kita bahas ya untuk harganya ini saya dapatkan unit only tanpa charger tanpa baterai itu harganya 2 juta kalau paket komplitnya berapa ya nanti akan coba saya sertakan di deskripsi kalau ada ya nah untuk harga segitu nanti akan kita bahas ya apakah enggak kemahalan apakah worth it seharga segitu apa enggak mending kita pakai yang pakai gerinda aja yang pakai bracket chainsaw nah nanti akan kita bandingkan ya setelah kita coba baru nanti akan kita nilai apa kelebihannya dan apa kekurangannya menggunakan chainsaw seperti ini dibandingkan dengan menggunakan gerinda yang pakai bracket chainsaw nah kalau gitu kita bahas dulu ya sebelumnya dari boxnya kita lihat ya kita lihat apa aja spesifikasinya disini tertulis lithium-ion chainsaw terus di bagian spesifikasi nah ini yang menarik untuk kita bahasnya nah disini bisa kita lihat ya dia menggunakan baterai power share 20 volt P20s dan disini dia sudah menggunakan Oregon chainsaw nya untuk apa untuk rantainya dia menggunakan Oregon Oregon tahu ya merek chainsaw terkenal juga terus dia sudah menggunakan brushless motor jadi enggak perlu ganti-ganti karbon arang lagi ya karbon brush ya udah mantap dia udah brushless terus disini dia untuk guide bar nya juga untuk piringannya ya juga dia sudah menggunakan yang merek Oregon keren lalu ini voltasenya 20 volt kalau dia tenaganya itu setara dengan listrik 720 Watt untuk putaran rantainya dia 7,7 meter per sekon ya per detik itu dia 7 meter kalau enggak salah kalau salah silahkan dikoreksi terus disini ukuran bar nya atau ukuran piringannya 300 mm atau 12 inci ya terus disini color box ya 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 memang berwarna ya Oke untuk speknya itu aja ya dan disini ada logo brushless motor 20 volt lalu battery and charger not include enggak termasuk ya itu beli sendiri Oke itu aja dari boxnya segitu aja sekarang kita langsung kita lihat apa aja isinya bismillahirrahmanirrahim oke bisa kita lihat ya ini cover untuk rantainya ya plastik ya memang plastik ya oke lalu kita buka langsung terlihat disini ada ada unitnya nya sih tapi sebelumnya disini bisa kita cek dulu ya ini ada guide bar nya atau piringannya nah ini merek Oregon low kickback oke jadi ini sebenarnya canso-canso yang model untuk gerinda itu itu dia meniru yang mini canso seperti ini ya punya Makita itu semua seperti ini jadi kalau teman-teman ini dirasa kurang panjang beli aja lagi yang guide bar nya yang 16 inci yang merek-merek apa gitu ya yang untuk gerinda itu bisa dipasang sini sama oke kita tepikan lalu di dalamnya ini ada interaction manual interaction manual ini tipenya ya tipenya belum saya sebutin tadi cgsli 2001 ya berbahasa Inggris silahkan diterjemahkan oke lalu ini ini rantainya santainya Oregon keren ini ya ada petunjuknya nanti kita bahas lalu kita angkat disini langsung terlihat unitnya kita buka nah seperti ini ya penampakannya nah baik jadi sekarang kita akan coba pasang ya untuk rantainya dan ini dengan keringannya kita akan coba pasang terlihat ini rantainya seperti ini ya bagus ya lentur dia enggak seperti yang kita beli untuk gerinda itu ya beda oke jadi enaknya untuk di censo ingko ini dia udah kiles ya dia udah tanpa kunci nggak pakai kunci sama sekali jadi kita pasangnya itu tinggal kita buka aja ini nah ini ya kita buka nah seperti ini sekarang kita akan coba pasang nih rantainya jangan lupa ya untuk yang bagian tajamnya itu arah depan seperti ini nah seperti ini ya ini kita tinggal pasangkan di sini di bagian nah lalu disini ada settingan maju mundurnya itu temen-temen bisa putar yang di bagian sini ya bagian belakang ini nah ini ini untuk settingannya jadi dia udah tanpa kunci mana dia coba ini ya ini harus kita mundurin dulu nah seperti itu baru kita pasang hati-hati ya harus menggunakan sarung tangan ini tajam nah ketika dia udah masuk nah seperti itu ya kalau ketika dia udah masuk lalu kita tinggal tutup udah seperti ini kita tinggal tutup bagian atasnya nah jangan terlalu kencang dulu ini kita setting dulu ya untuk rantainya itu udah pas atau belum kita setting dari sini nah nah seperti itu ya jadi dia udah full otomatis ya enggak setting-setting pakai kunci lagi jangan terlalu kencang sekali nah itu udah pas baru kita kuatkan itu ada tandanya ya dia sampai bunyi nah udah seperti itu dia udah kuat sekali jadi settingnya waktu kita pakai itu kan biasanya dia suka kendor sendiri ya jadi kita settingnya udah enak aja nggak ribet-ribet lagi cari-cari kunci ini udah ada kalau dia pun udah kencang dia nggak bisa diputar lagi udah lost dia ya dia udah ada settingannya udah mantap kalau kita bahas dari build quality-nya ini mantap ya bisa kita perhatikan ya secara detail untuk finishingnya ini rapi sekali dan bahan plastiknya ini kokoh kalau untuk lantainya ini udah Oregon udah kita nggak perlu bahas lagi ya udah mantap bagian sini bisa kita lihat ini untuk finishingnya ini mantap rapi sekali oke nggak ada yang bisa di komplain ya untuk bobotnya sendiri ini sekitar 10 kilo lah ya mantap kokoh oke secara build quality ini oke kalau kita ngomongin desainnya ini asli keren keren sekali mantap lah pokoknya dengan warna kuning hitam gitu ya ciri khas ingko pokoknya sangar nah baik jadi sebelum kita mulai kita mesti isi dulu ya pelumasnya ya ini disini bisa kita isi mau pakai minyak apa pelumas boleh ini saya pakainya yang oli bekas aja saya masukin oli bekas aja kita masukin aja biasa ya oke udah cukup sepertinya pun terlalu penuh ya tapi nggak papa kita tutup kembali nah disini ada ya ini ada kapasitasnya jadi disini seharusnya nggak usah sampai penuh kali tadi juga nggak apa-apa ini ada sedang habis dan ini terlalu tinggi nah baik ya sekarang kita akan coba ini saya pakai baterai yang 40 AH 20 volt nah ini untuk mengonkannya disini ada safety ya teman-teman lihat di atas ini di atas triggernya ini mesti didorong ke depan dulu baru ini triggernya bisa kita pencet nah kenapa nggak nyala karena dia ada double safety ya ini untuk pengamannya di depan ini ini mesti kita tarik ke belakang nah seperti ini kalau udah kita tarik ke belakang itu otomatis ini bisa on dan olinya tadi pelumasnya itu otomatis akan keluar sendiri kalau kita balikin ke belakang ke depan seperti ini maka olinya nggak akan keluar dan ini juga nggak saya hidup ya kalau kita kepala belakang itu byłamulkan kenapa yang kamu terlihat kayaknya dia Heelah dia 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 selamat menikmati 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 ini itu sih dari kecepatan potongnya jadi teman-teman tadi lihat ya dari speednya itu terasa lama kalau kita pakai gerinda itu pemotongannya amat sangat cepat sekali kalau ini tadi ya slow nyantai gitu ya nah mungkin itu alasan tiga alasan itu kenapa teman-teman mesti pilih yang pakai gerinda nah namun di samping itu ada alasan-alasan lagi kenapa teman-teman itu mesti pilih yang chenso ini nah bingung ya tadi yang pertama udah saya jelaskan kenapa harus pilih yang gerinda nah sekarang ada juga alasannya kenapa harus pilih yang chenso ini ya oke jadi biar teman-teman mikir sendiri ya mana yang sesuai dengan kebutuhan ya oke yang pertama kenapa saya pilih untuk yang chenso ini ya ketimbang yang gerinda oke dari speed potong dari kecepatan potong ya ini ketinggalan jauh ketimbang yang gerinda gerinda itu pemotongannya lebih cepat ketimbang yang chenso ini nah itu mengapa sebenarnya gini ya untuk rpm yang dianjurkan untuk chenso itu ya seperti ini dia potongannya santai gitu ya dan di samping itu gerinda itu walaupun dia cepat tapi dia kurang stabil sedangkan yang ini dia udah sesuai dengan rpm yang dianjurkan walaupun dia lama tapi dia itu pemotongannya lebih stabil nah muncul lagi pertanyaan ya gerinda kan ada yang variable speed oke gerinda juga ada yang variable speed tapi ya kalau gerinda itu kalau kita atur speednya ke speed yang rendah itu sama dengan seperti sistem dimmer dimmer itu dia mengurangi daya sehingga dia speednya berkurang dan otomatis torsinya juga akan berkurang nah di samping itu ya kalau kita pakai yang chenso ini mengapa bisa lebih stabil itu dari bobotnya kalau pakai gerinda itu berapa kilo sih dan itu sering kita pakai memang apa ya seperti melayang gitu ya sedangkan ini bobotnya itu udah sesuai anjuran ya sesuai anjuran chenso dan beratnya itu memang udah stabil udah sesuai lah kita pegang itu ya beratnya sesuai nggak terlalu berat sekali dan nggak melayang intinya dia lebih stabil nah alasan berikutnya tadi yang pertama ya kenapa mesti pilih chenso ini alasannya yaitu karena stabil ya dan alasan kedua itu adalah alasannya karena dia lebih praktis jadi teman-teman itu kalau udah sering menggang chenso udah tau lah ya itu kita akan bolak-balik untuk setting rantainya karena dia akan sering kendor sendiri ya karena dia akan ketarik terus ya nah disitu ya kalau kita pakai yang gerinda itu sistem pengunciannya ribet kita mesti kunci sana kunci sini dan itu akan memakan waktu sedangkan kalau pakai yang ingko ini dia udah keyless artinya kalau kendor tinggal setting dan itu amat sangat praktis itu yang kedua nah yang ketiga alasannya kenapa teman-teman mesti beli yang chenso ini ketimbang yang gerinda dia lebih safety untuk pengamanannya dia luar biasa ya ada double safety yang dimana dari trigger-nya sendiri itu ada pengamannya dan disini juga ada pengamannya ya dan untuk olinya kalau kita pakai yang gerinda chenso yang pakai gerinda itu juga olinya kadang gak keluar ya mesti kita pencet manual baru keluar olinya sedangkan yang ini dia otomatis kalau kita buka apanya pengamannya maka olinya akan keluar kalau kita tutup maka dia akan tertutup sendiri jadi untuk penyimpanan jangka lama itu akan lebih gampang nah jadi malah bingung ya oke jadi akan saya sedikit bantu ya untuk mencerahkan oke jadi kalau teman-teman memang keperluannya itu pakai gerinda kalau teman-teman itu pakai chenso itu gak sering-sering alias jarang-jarang ya kadang-kadang aja gitu ya itu ya yaudahlah gak usah beli ini mendingan teman-teman beli gerinda aja toh makanya juga sekali-sekali kalau beli ini juga mubazir ya tapi kalau memang kepengen ya untuk koleksi ya gak masalah nah tapi jika teman-teman itu sangat sering menggunakan chenso itu yaudah mendingan beli ini aja deh gak usah beli gerinda karena beli gerinda pakai bracket chenso itu ribet ya dan alasan-alasan tadi itu bisa mendukung supaya teman-teman itu harus beli ini kalau memang teman-teman pakai ini sering-sering ya tapi kalau jarang-jarang dibeli ini ya memang mubazir sih nah kalau memang teman-teman sering ya pakai chenso untuk menguatkan teman-teman lagi supaya beli ini itu ada alasan lagi itu dia paling worth it kenapa paling worth it harganya ya harganya dengan yang kita dapatkan itu udah amat pas sekali kalau teman-teman beli yang punya makita itu belum brushless ya udah saya tanya dia itu harganya 8 jutaan ya belum brushless padahal sedangkan yang ini dia itu udah brushless dan bisa dikatakan fiturnya segala macam dari build quality-nya kemampuannya ya gak beda jauh lah bisa dikatakan sama lah nah jadi itu ya untuk teman-teman yang memang ragu mau beli atau enggak tapi kepengen itu ada alasannya oke jadi itu aja ya semoga teman-teman terbantu dengan video ini semoga bermanfaat videonya kalau memang ada kritikan silahkan dibantu saya supaya channel ini lebih maju lagi dan sampai disini dulu videonya kita bertemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati